Oke ya, thank you ya for everybody yang udah join this morning, ya kalian kenal, saya Sania dari Kismar Actually thank you Sinta juga, ini semua mostly temen-temennya Sinta Sharing aja di grup sih Iya, jadi memang dokter Puru ini expert di yoga, naturopathic, dietitian, ayurvedic ya Dokter Puru ya, jadi ini fast banget dengan kita yang membutuhkan balanced nutrition Di saat pandemi ini kita harus tetap sehat dan mostly yang join disini kan olahraganya banyak ya Jadi ada swimming, running, yoga, bikers juga gitu Dan kayaknya saya juga merasa selama pandemi ini saya juga lebih semangat olahraga gitu Mungkin karena nothing, nothing ini ya, jadi apa, not so much to do gitu Meskipun sibuk juga sih, tapi jadi olahraga kita utamakan ya Jadi dokter Puru, thank you for joining us again with Kismar This one is nutrition for at least ya, jadi kita olahraga juga gak boleh kebanyakan kali ya, harus balance ya Ketuk Puru Ya, welcome you and thank you So, silahkan dokter Puru Thank you, thank you Miss Sanya for arranging this webinar with the friends of Miss Shinta Sunarji Sunarji, thanks for bringing your community today So, ayo, kemarin soalnya kita adain webinar soal intermittent fasting Ini kan acara selanjutnya nih ya kan Jadi saat kemarin Miss Shinta, Tanya, bagaimana dong kalau you kasih intermittent fasting Tapi buat saya, saya high hardcore exercise So, I want to have very, katanya saya harus makan banyak So, bagaimana buat saya untuk balancing diet sama olahraga kan So, makanya ini hari adain topik tentang hanya buat teman-teman yang rekan-rekan atlet Yang para atlet, bagaimana untuk cara balancing nutrition dan olahraga buat mereka Nah, jadi perkenalkan saya, saya dokter Puru Saya dokter Puru, saya juga ada penulis buku namanya Detox Yoga Nah, yang ini adalah buku saya Buku cara turunkan berat badan 2 kilo dalam 3 hari Boleh tuh Puru nanti Max ya kita bahas nih How to lose weight 2 kilos in 3 days So, saya juga ada coach di bagian wellness Udah 14 tahun Fitness, mengajar yoga Banyak bosu kelas, pilates kelas Dan juga melakukan banyak-banyak aktivitas fisik On my own Juga buat personal saya So, agenda ini hari Siti, beres kamar saya dulu, beresin dong Oke, oke Masih kiciannya, biar bisa kician masih itak Londi, Londi Ya, kamu oke So, hari ini agendanya Basically, it's about 3 basic questions Kan semua topic itu tentang How, what, and when So, kita ada I'm going to answer you to the nutshell of 3 questions Basically So, yang paling pertama How is an atlet diet different from other people's diet Nah, bagaimana kita sebagai orang atlet Makanannya, apakah harus perlu membeda enggak? Bagaimana Sinta menurut Anda? Perlu beda enggak? Bagaimana Sinta menurut Anda? Kalau menurut saya ya Mungkin pola makannya agak sedikit beda Tapi Kurang tahu juga buat yang lain ya Kebutuhannya beda-beda dengan Dengan olahraganya enggak ya Ya Let's see the answer Nanti saya sudah punya banyak slide-nya Untuk jawaban Slide berikutnya sudah tanya di slide yang ini aja Sebelumnya So, always proaktif banget, Miss Sinta So, itu So, how How is the diet difference from you? So, it should be different for everybody, Kak Nah, let's see that later ya And then What are the foods That an atlet must eat more? Harus perlu banyak makan apa? Harus perlu kurang apa? Okay, what are the foods that they avoid? So Apa? Apa? Apa minta andok ya Bisa di-mute aja Mbak Sania semua Jadi hanya dokter puru yang bersuara Dokter puru ini ya Anjut Sekuruh anjut ya Sekuruh Anjut Okay Can you hear me? Yes Okay, so How Is diet different? And what are the foods that you must eat? Apa yang tidak boleh makan? Then Yang penting When you must eat that foods and the drinks Sports drinks-nya apa? Snacks-nya apa? So These are the things that you're going to learn today So Dengan ini Harapannya dari webinar yang ini adalah Anda tahu cara untuk membalancing nutrition Untuk atlet-atlet Dan juga balancing sama olahraga Anda masing-masing Misalkan ada di sini Ada yang guru berenang Ya, Miss Riri ya Miss Riri guru berenang Miss Yoga Sinta Miss Yoga Ada siapa lagi dong? Ada yang guru-guru yang lain enggak? Cycling enggak ada? Ada Ada Mita Coach Apa namanya? Coach Apa Mita? Ada Mita itu coach juga ada ya? Coach apa ya? Ya, di sini ada swimmer Ada runner Ada yoga Ada bikers juga Jadi Ini teman saya Riri Bikers juga Oh, nice Ya, semuanya So Program ini buat lengkap Buat masing-masing Walaupun Anda ada beda-beda Bidan Misalkan ada bikers Ada swimming Ada yang runner So I have divided the schedule I have categorically defined Each and everybody Bagaimana cara untuk makan Udah ada planning buat Anda diet Plannya buat Anda So Atlet's diet Nah Ini langsung to the point Kan tadi kita bilang How an athlete must eat Gitu kan So Basically If you see here It is about Whole greens A lot of greens Sorry, bukan green Grain And then Anda harus makan Lean protein Proteinnya lebih Lean protein Mengerti kan It should be Like a chicken breast Or it should be Telur putih All these things are lean protein Okay And Anda harus perlu makan Vegetables And fruits Sayur buah yang perlu banyak Nah Saatnya Kapan yang perlu banyak Kapan harus perlu kurangin Nah ini dia Contohnya If you are on Kayak Miss Shinta Doing you only yoga Okay I want to just maintain My weight Harus cuman Saya cukup buat balancing Berat badan saya And I'm a yoga trainer Misalkan Okay Atau yoga trainer And guru berenang Kayak Miss Riri Nah buat Anda Ini diet programnya Yang mana Kalau di piring Anda anggap satu piring Yang sebagian itu 50% dari sayur buah Yang sebelah kiri Anda yang sebelah kanan Ada Anda perlu bagi 25% Buat whole grain Seperti rice, pasta, cereal And then Lean proteinnya 25% Perhatian pada Yang Kita baginya Caranya bagaimana Yang sayur buahnya Banyak buat Weight management Yang 50% Perhatian pada piringnya Berapa persen kita bagi Nah berikutnya Kalau moderate trainer Moderate trainer Seperti If you are Let's say From yoga instructor To Little bit Berenang dan bikers Okay Berenang dan bikers If you are on moderate training Perhatian pada piring Sudah yang Tadi yang pecat Kita menurangi Vegetables and sources Sedikit kurang Tapi Grainsnya banyak Karena mereka butuh Carbos Lebih banyak lagi And then Lean proteinnya Sedikit perlu ditambah lagi Itu buat Moderate trainers Nah Then yang Hardcore Or hard training On race day Misalkan Anda ada di Dekat-dekat Ke Let's say You are on a cycling event Race event Atau Anda ada deket-dekat Ke hari-hari Yang mau 200 meter 800 meter Runner Kan ada runner juga kan Di sini Nah If you are on That particular Dekat-dekat Hari yang tertentu Nah Anda harus makan Yang banyak Yang cereal Kalau tadi Vegetablesnya banyak Buat weight management Tapi kalau yang Anda deket-dekat Ke Race days You must eat A lot of grains Karena Anda butuh Bakar kalori yang banyak Anda butuh Glycogen storage yang banyak So your plate Di piring Anda Banyak ada isi sama grain And Sama lean protein Sama vegetable Perlu di balancing Jadi basically It's about three Lean protein Vegetable Whole grain Itu basicnya Okay Let me go back To the slide Nah Perhatian Kesannya Begini Kalau easy training Banyak Sayur buah Kalau hardcore Race days Banyak Serial Itu poinnya Apakah Anda semua Paham sampai sekarang Kalau dia Tanya Bapak Bebas saja Bertanya Di anjir Atau di chat Dok Tadi setelah Easy training Apa dok Easy training Abis itu Moderate Moderate Oh Moderate ya Ya Moderate Moderate Trainers harus makan Yang Sayur buahnya Dikurangin Bandingin Weight Trainers They must Eat a lot Of grains And lean protein Because they also Need glycogen storage Moderate Trainers How do you define Moderate Training Is like Kalau misalnya Pagi running Sore swimming Apakah itu Considering Moderate Ini Apa Like Every day Gitu Dua kali Olahraga Apakah Running Berapa Running Buat Race Apa Race Evennya Apa Misalkan Tujuannya Apakah itu 100 meter Or Is it About Mile runner 10k Marathon 5k Marathon Race Evennya Apa Dulu If you're Runner Runner kan Ada Beda Beda Do Runnernya Ada Golnya Beda Beda You're a Short Strinter 100 meter If you're A long Runner Like It'll Be Around 10k Or If you're A medium Distance Runner 1 mile Or 5k Where That's why I'm asking Kalau moderate Training Ini Kategorinya Misalkan One mile One mile One mile To 5k One mile One mile Itu 106 1600 1.600 1.600 meter That is One mile Oke Jadi Empat Kali Lingkaran Banding 400 Kali Empat Itu One mile Oke Itu Considerate Moderate Ya 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 Oke So Hardcore Miss Mita Dapat ya Beda Bedanya Miss Mita Miss Mita Sampai You get the idea Sampai sekarang Udah oke 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 Thank you So Nah Yang berikutnya Kita masuk ke Major Nutrientnya Kita dapat Dari mana So Untuk yang itu Saya mengajak Anda Untuk Lakukan Live Worksheet Sama Saya Oke Can you all See Worksheet Here Ya Kelihatan Oke Thank you Thank you So So Let us See Yang ini Ada Food Nutrient Dan Saya Mengajak Anda Untuk Pilih Kalau yang Gambar Choose The Correct Nutrient For Each Food Oke Di Pool Dan Menu Ini Ada Protein Vitamin Mineral Fat And Carbohidrat Tolong Lihat ke Gambar Dan Pilih Tunjukin Di Webinar Yang Ini Apakah One Protein Two Vitamin Mineral Three Fat Atau Four Carbohidrat Tunjukin Nomor Yang Mana Ini Nomor Dua Vitamin Mineral Kata Miss Riri Semua Kalau Miss Mita Nomor Apa Pilih Nomor Apa Pemilu Banget Jadi Open Video Open Video Atau Unmute Bagaimana Video Bukan Cuma Satu Orang Yang Nomong Webinar Biasa Nantuk Kalau Ini Kita Live Worksheet Ayo Semua Partis Bagaimana Yang Ini Gambar Yang Ini Termasuk Kemana Miss Protein Kalau Yang Warna Hijau Yang Ini Yang Ini Protein Vitamin Mineral Vitamin Mineral Vitamin Mineral Vitamin Mineral Bagaimana Miss Mita Mau Berubah Atau Tetap Tetap Oke Yang Ini Gambar Berikut Protein Itu Semua Satu Pikiran Yang Ini Karbo Karbo Oke Yang Ini Bagaimana Susu Bagaimana Pilihannya Fat Pilihannya Yang Ini Pilihannya Yang Ini Saya Dengar Banyak Yang Fat Protein 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 Misinta Katanya Protein Benar Protein 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 Oke Yang Ini Wartal Apa Ini Protein Vitamin Mineral Oke Nah Ini Fat Fat Yakin Ya Mudah-mudahan Jawaban Semua Benar Ada Tenang Ini Untuk Bawa Pemikiran Kita Apa Yang Protein Apa Yang Karbo Yang Major Nutrien Dapat Dari Mana Nah Berikutnya Let Us See Here Yang Ini Match Nutrien Fungsinya Apa Mineral Fungsinya Apa Yang Ini Sebelah Sini Apakah Itu Build And Repair The Body Apakah Itu Keep Body Healthy Fight Disease Body Healthy And Fight Busy Good And Fight Busy Body Healthy And Fight Busy Yang Ini Yang Ini Is Oke Oh Tunggu 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 Body Healthy Five Disease Sama Second One Second One Ya Oke Fungsinya Apa Biom Store Energy Energy Givin Build Energy Lagi Energy Lagi Makan 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 Build Ripper Body Gak Tau Mana Benar The Body Gimana Gimana Misri Build Ripper Ripper Badi Atas Atas Yang ini Water Apa Dong Clean And Health In Digestion Setuju Oke Setubuh Ini Fats Baru Nestor Energy In Body Oke Yang ini Carbo Energy Givin Oh Ya Udah Kita Coba Ceksik Dan Doa Mari kita Cek Benar Tidak Gimana Seru Main Seru 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 Tiga 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 Bagian Satu Yang Whole Grain Kedua Vegetable Vegetable Ketiga Yang Carbo Lean Protein Lean Protein Carbo Itu Sudah Masuk Ke Whole Grain Oke Iya Carbo Itu Bukan Sendiri Whole Grain Benar Gak Oke Kita Juga Harus Perlakan Yang Banyak Macem Bukan Macem Satu Aja Misalkan Tiap Hari Bangun Pagi Makan Pasta Aja Ada Nggak Setiap Hari Langsung Makan Apa Itu Namanya Telur Putih Aja Tiap Hari Makan Ini Apa Namanya White Bread Atau Brown Bread Cuma Satu Macem Artinya Apa Anda Cuma Dapat Satu Macem Gizi Aja Kan Ada Banyak Macem Sayir Buah Makan Dan Banyak Macem Gizinya Dapat Dari Banyak Macem Kita Butuh Macem Macem Bukan Cuman Satu Macem Sayir Buah Atau Satu Macem Pertaen Atau Satu Macem Karbo Ini Adalah Pyramid Kita Pyramid Anda Paham Pyramid Yang Dasar Pyramid Anda Harus Perlu Makan Yang Banyak Anda Butuh Yang Ini Sebagai Atlet Apa Paling Penting Apa Anda Menurut Atlet Banyak Banyak Mereka Moder Atlet Ini Kita Contoh Moder Atlet Apa Dia Butuh Carbs And Protein Bagus Bagus Amelist Terima kasih Pertanyaan Apalagi Kedua Lebih Tinggi Lagi Carbohidrat 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 Tadi Tadi Saya Sudah Ditar Enggak Tadi Di slide Tadi Carbohidrat Bukan Karbon Di sini Buat Atlet Berubah Apa Carbo Berubah Menjadi Karbo Menjadi Sumber Dhananya Dari Glycogen Benar Sumber Dhananya Dari Mana Whole Grain Whole Grain Yang Khusus Carbo Benar Because That Is Primary Source Of Energy Kan Tadi Kita Match The Following It Is Energy Source In The Body Carbohidrat Nah Artinya Kita Bakan Banyak Yang Carbohidrat Ya Kan So Let Us Go For That Worksheet Life Worksheet Siap Semuanya Siap Dengan Jerry Under Sebagai Atlet Dia Butuh Makanan Yang Banyak Mana Di Paling Banyak Nomor Empat Apa Apakah Itu Vitamin Mineral Fat Carbohidrat Protein Yang Banyak Di Mana Carbo Mungkin Carbo Ya Carbo Carbo Protein 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 Miss Mita Saya Pilih Protein Nanti Kalau Jawabannya Salah Gimana Namanya Juga Nebak Ya Carboidrat 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 Oke Dan Berapa Mungkin Kita Makan Ini Seberapa Sering Kita Makan Yang Ini Apakah Ocasional Kita Makan Carbo Atau Setiap Hari Makan Carbo Atau Dalam Semua Selam 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 Lalu Ini Lapisan Kedua Kita Harus Makan Yang Apa Yang Banyak Selain Carbo Setelah Carbo Kan Yang Pertama Kita Makan Carbo Dulu Kedua Apa Sumber Dananya Lihat Gambar Dan Jawaban Yang Betul Vitamin Vitamin Mineral Jadi Vitamin Mineral Dapatnya Dari Mana Dari Sayur 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 Okay Everyday Everyday Are you eating that on everyday Bener gak Nah Sayur Sayur Makan setiap Setiap hari gak Di hidup Ternyata Anggap Ya aja Yang After that Protein 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 Seberapa Sering kita harus perlu makan Yang ini Everyday 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 Saper Kalau enggak Ya Happy Day Saya juga Kalau Kalau enggak Kalau ini buat Let's say For Easy Atlet Misalkan Kayak Yoga Atlet Ya Iya Bagaimana caranya Buat Yoga Atlet Yoga Ria Ria Itu ada namanya Ria Pohan Ria Pohan Is the best Teacher for yoga Juga Oke Oke Bagaimana dong Ocasional Ata everyday Yang mana nih Mami everyday lah Everyday Everyday Oke Let's see that Answer Saya sih makan Kalau fats Bagaimana Nah itu Ocasional Fats ini Ini fats Sebenarnya ini fats Mengerti kan Fats Yang ini Gember ini salah Bukan yang Gember Coklat Ini tidak boleh salah Anggap Kayak Coklat Candy Atau Lollipop Atau Bukan seperti Anak-anak ini Ini semuanya Fats yang Good fats nya Oke Ini bukan Trans fats Good fats Seperti Awakado Atau Omega 3 Salmon Fats seperti Yang itu Oliwoyel Okay Peanut Something Good source Of fat Jadi bagus juga Dom That good Is it everyday Yes Everyday Benar Setuju semua Iya Everyday Dari pada Laper Nggak mungkin Apakah semua Galak Kalau laper galak Lihat ya Carbo Carbo everyday Vitamin mineral Everyday jadi Bagaimana dong tubuh kita gendut jadi kalau saya kalau saya ketik finish ini soalnya saya sudah baca soal ini sebelumnya jadi protein kan tadi saya bilang contohnya buat itu kita bicara frekuensi atau dua-duanya frekuensi frekuensi oke kembali ke slide ready so these are all the pyramids that tadi kita sudah lakukan and then food wheel so food wheels bagaimana cara untuk balancing calories buat yang atau lebih dan vegetables oke juga harus ada ingat harus ada dairy nya harus ada dairy sedikit dong buat kita ya kan so you must always have little bit of let's say milk and the let us say yogurt anda tahu yogurt ya tahu cara masak yogurt enggak makan doang mau saya berikan tipsnya it's very simple you have di anda cuman butuh satu susu yang misalkan anggap aja like say 5 ml of susu dipanasin susunya susu apa saja boleh mau susu segar susu ht apa saja boleh dipanasin susunya lalu biar dia mendidik dan sampai ke hangat nah sekarang anda butuh plain natural yogurt plain natural yogurt seperti biar seperti biar biar atau greek whatever whatever what any any merek anda suka ambil satu sendok aja just one teaspoon anda masukin langsung dalam yang sudah hangat susu yang ini tunggu sampai besok misalkan anda masukin ini hari sore tunggu sampai besok sore sudah jadi 500 yang ini menjadi dari yogurt enggak harus beli lagi kan satu yogurt berapa ya 500 500 milikan berapa eh gosaran 30 milian 30 rupiah kan 30 ribu nah kalau anda bikin contoh kayak gini you can save 15 in eh kalau 500 milis susu berapa paling saya around 10 rupiah 10 ribu nah dalam 10 ribu anda sudah dapat ini one third harganya sudah kurang kalau anda bikin dan berumah segar so and you can do it every day itu tipsnya untuk save your budget if you would like to and have homemade yogurt easy okay okay nah food to increase harus perlu makan sayur buah itu tergantung sama atlet yang mana and hari ini apa kalau anda dekat dekat hari apa race day harus perlu makan banyak yang mana atlet yang kurang ini tuh salt and sugary drink sugary drink sugary drink is not good because that is not glycogen it is just sugar, white sugar nah, itukan siapa ini pasti Sinta de so dia selalu slide berikutnya segerang ditanya ada jawabannya di belakang nah so if you have paper you do it in this home about this pilih di piring anda makanan yang lebih banyak yang boleh makan apa saja dari sayur buah ini kan yang sebelah sini yang sebelah sini sayur buah then grains-nya apa you can plan your diet based on this what do you say based on this tabler column anda harus pilih bisa tulis di worksheet yang ini it will help you as a guide nanti saya share yang ini apa kalau anda mau saya akan sharing presentation yang ini and you can get it from Sanya cool oke nah sebelum yang ini saya akan mau ajak anda untuk yang ini food permit ready worksheet mrs miss ibu-ibu bapak-bapak gak ada bapak-bapak ya halo ibu-ibu dong ibu-ibu oke ibu-ibu 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 oke so let's do let us choose in moderate exercise-nya sebelah sini and we have to drag and drop oke nah kalau di sini water yang banyak kan tadi kita baca food pyramid yang perlu banyak itu apa good apa so anda tinggal cukup minum water aja karena kan saat olahraga kita dehydrasi so anda harus perlu dehydrate oke so dehydrate pakai water berikutnya apa dong yang ini yang banyak yang perlu tambah si atlet butuh apa grain grain after water they need grains karena itu glycogen storage and after grains the primary source of energy mereka butuh apa vegetable vegetable selain dari itu sama dengan vegetable mereka butuh fruits nah dan sebelah sini mereka butuh dairy products ini apa cheese milk cottage cheese butter seperti yang itu and mereka butuh fish and meat and terakhir the sweet fats so coba ketik finish let's see this is all the things they need oke 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 nah sekarang yang ini nah kan yang ini ada spillingnya buat anda ya nah disini anda ada makanan juga dong apa ada harga ada makan iya kan nah sekarang diisi plate anda ini kayak nutritious shopping oke so what do you think misalkan buat kita ada veggie see here veggie 3 dollar ini 3 dollar same right so you can take vegetables and you can eat here harganya kita yang pilih anda butuh protein proteinnya yang mana apakah anda butuh protein yang 9 dollar atau yang 5 dollar benar gak 5 dollar 5 dollar 5 dollar 5 dollar tapi apa anda lakukan itu dalam hidup di hari itu justru saya bawa yang ini tau aja the point is yes you know this is 5 dollar kelihatan kalau lihat depan cat kelihatan but apa anda lakukan itu dalam hidup di hari itu poinnya pasti yang gak perlu yang gak tidak perlu kan it was always high cost walaupun tidak nutritious anda tilih yang gak nutritious and result hasilnya beda-beda benar gak betul nah so this webinar is to for educative it is not educative how you can say this foodicative it's a foodicative webinar to teach what is good diet and how to save save your economy oke gak save ekonomi bagus lah buat pandemi save ekonomi let me rehydrate rice potato gitu paling bagus mana paling bagus potato kalau anda cuma kasih saya tiga pilihan bread rice and potato pasti saya pilih potato kalau anda cuma kasih saya dua pilihan antara rice and bread saya pilih rice kalau anda cuma kasih satu pilihan bread saya gak mau bread process process like you know I like bread banyak kayak gitu ketagian malah lebih ketagian kan iya betul nah ketagian kalau setiap hari kalau saya gak makan merek sesuatu saya merasa ketagian ketagian ke merek malah bener gak ubi sama singkong bagus ya ubi singkong ubi singkong good tapi it doesn't come under the whole grains nya we need whole grains juga as an atlet kalau makan ubi kayak misalnya yum atau ubi yang warnanya orange atau yang kayak taruh ungu itu dia bisa replace whole grain atau gimana kalau anda sebagai atlet anda butuh anda butuh black kajian storage kalau anda makan cuman yang karbo fresh karbo dari sumber dana ubi oranj ubi ungu taruh kalas yang segar yang kayak gitu itu masuk ke mana itu masuk ke mana itu berarti anda tidak dapat storage nya itu langsung dipakai langsung dikeluarin jadi karbo yang seperti yang itu boleh makan saat intermittent fasting webinar kemarin atau masa detox nah itu bagus tapi kalau anda sebagai atlet makanan whole grain itu harus soalnya anda butuh glycogen storage untuk yang bagus yang bagus dikatakan kemarin dikatakan glikogen itu dari whole grain berarti dari biji-bijian kayak beras 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 merah beras 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 merah beras merah karbo kita sudah makan karbo yang kita makan masuk ke dalam darah sebagai glukos glukos yang kita pakai saat olahraga atau saat kita cuman diam beda saat diam kita butuh glukos sumber dana dari yang ini dari wubi unggu orang yang sayur buah tapi kalau saat olahraga kita butuh glycogen yang glukos yang tidak buang saat kita diam diterpakai dan masuk ke dalam daging atau hati seperti storage di peti berubah glycogen jadi untuk olahraga kita butuh ekstra energi daripada kita tidur diam metabolisme beda buat atlet sama orang yang duduk diam jadi yang sedentary worker mereka butuh fresh source of energi dari sayur buah karboni dari sayur buah yang orang sebagai atlet mereka butuh energi sumber dana dari glycogen storage dari whole grains oke terlihat 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 berat badan gimana ya supaya turun nah itu poinnya beda kan so that means he's not coming in the atlet diet he's coming under let's say even atlet diet atlet diet ke easy easy atlet ke yoga yoga like yoga atlet tapi mau turun berat badan berarti dia harus masuk ke detox yoga diet detox nah dimana yang dia makan yang caranya beda panduannya beda oke itu top kalau misalnya nasi kayak sirataki original apa rice sirataki rice atau sirataki noodle compare to whole grains jadi bagus sirataki bagus bagus whole grains lebih bagus gak daripada original yes yes nah makanya lebih bagus gak pilihannya apa dua-dua apa whole rice atau yang ini oke bagus tapi lebih bagus lagi yang mana itu poinnya kan kalau anda cuman kasih cuman dua pilihan di rumah di stock kalau di rumah cuman ada nasi putih atau bread nah jadi gimana lagi harus makan yang itu yang ada di rumah susah untuk beli sendiri tapi kalau anda mau tanya saya tadi kan udah shopping nutrition shopping kita tahu yang mana yang murah yang mana yang lebih nutritious kita sudah tahu tetap aja pilih yang tidak perlu makan yang macam-macam jadi kalau ada pilihan misalnya nih untuk whole grainnya ada syirataki sama let's say brown rice atau red rice atau black rice mendingan the rice kategori yang warnanya gelap tadi atau syirataki mending mana untuk atlet warna gelap warna gelap lebih bagus dari syirataki berarti nah kayak gitu kasih pilihan yang mana anda dipunya di rumah saya pasti pilih yang the top the top the top dan muria murah media oke selalu ada so let's say let's go to ini kan sampai sekarang kita udah bikin live worksheet then what to eat nah sekarang kita masukkan when to eat yang penting nah when to eat is kita bagi tiga yang satu pre workout dua during workout and tiga post workout atau after workout oke so pre workout is to make our body ready so we are ready to do a 5k run oke we have the energy source energy store in our body itu pre workout jadi kita gak fatig gak lose energy nah kalau during workout of course during workout itu lebih penting so what you must have something like in between the break pasti bakal ada dehydration kan kita bakal lose water nah jadi saat itu perlu makan apa then post workout misalkan ada yang weightlifter gak disini gak ada so if ada oke weightlifter hi if you're a weightlifter muscles under rusak nah how to balancing biar yang ini nah buat anda beda so let's go tipsnya eat some complex carb rich foods before exercise and eat and drink with lean protein within 30 minutes after hard workout kayak jus ayam pernah dengar gak kayak kalau lagi lari tuh di tengah-tengahnya kita perlu energi lagi kita minum semacam asupan kayak blue gel gitu ya saat lari-lari iya pada saat lari jarak jauh iya iya betul betul juring 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 asupan kita makan blue gel untuk tenaga kita lagi betul 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 kayak kalau misalkan long distance ya betul ada slide berikutnya berikutnya ada jadi berikutnya sebelum 2 jam dalam 1-2 jam dan lebih kurang dari 1 jam jadi aku tanya Sebenarnya boleh makan sebelum olahraga butuh berapa jam, jendalanya berapa jam. Apakah perut kosong sebelum olahraga, apakah tiga jam, dua jam, atau satu jam. Yang mana lebih bagus. Pilihannya ada tiga. Dua jam, tiga jam, dua jam, satu jam. Ayo, Anda pilih? Dua jam. Dua jam. Dua jam. Minimal dua jam. Itu katanya Suhi Iria. Dua jam. Kalau yang lain, ada yang jawab? Ada yang 30 menit enggak? 30 menit kalau kayak yang gampang didajis tubuh mungkin masih bisa ya? Ya. Tapi kalau yang susah didajis harus lebih lama. Oke, nah ini kan teori. Nah kembali lagi, ini saya selalu ke praktis. Ini kan teori. Nah praktisnya apakah Anda lakukan itu sama enggak? Praktisnya sama enggak? Adakah Anda lakukan sama enggak? Adakah Anda menikmati itu? Ada yang makan dalam 30 menit ada enggak? Enggak, kayaknya. Enggak, yakin? Apa yang akan makan misal? Misalkan contohnya, misalkan Cinta punya kelas, let's say yoga kelas, jam 8. Apakah jam 7.30 Anda tidak makan apa-apa? Langsung oke ada, ini yoga kelas jam 8, saya enggak mau makan apa-apa. Ada enggak kayak gitu? Kadang-kadang pakai protein shake gitu aja sih, yang udah blended sedikit. Saya sih yang kasih telur setengah matang. Telur setengah matang? Ya. Tapi itu 1 jam sebelum ya. Itu 1 jam sebelum. Nah itu maksudnya. 13 menit. Itu maksud saya, teori sama praktisnya beda. Ya. So, buat Anda yang teori sama praktisnya beda, nah saya kasih yang sebelah sini, 2 jam. Beda. Kan sebelum workout, makannya sedikit berat. Nah, misalkan Anda punya cuma 1 jam, nah itu di tangga-tangga di gambar yang di slide yang ini. Kalau Anda lupa untuk makan 2 jam sebelum, misalkan. Tapi Anda cuma punya waktu lebih dari 1 jam. Nah, buat Anda yang sebelah kanan. Oke enggak? Yang sebelah kanan ini, yang benar lupa, atau tidak ada waktu, tidak tempat makan, misalkan. Nah, tapi butuh energi dong. Nah, buat Anda opsi-nya begini. Justru teori sama praktisnya beda, jadi kita bikin 3 kolom yang ini. Oke? Jadi, membuatnya simple dan praktis. Kalau cuma saya mengajar teori, oh harus makan 2 jam sebelum, makanannya gini. Nah, tapi praktisnya sangat beda dong. Karena kita membutuhkan banyak opsi untuk hidup kita praktis. Jadi, ada opsi-nya banyak agar kita pilih yang sesuaikan di masing-masing hidup kita. Jadi, jika Anda tidak makan sebelum eksersis, Anda akan kehilangan energi, stamina, dan juga kurang fokus. Itu bottom line-nya. Nah, ini. Ada kan pasti banyak yang punya banyak ide dong. Ayo, keluarkan ide-nya tentang pre-workout snack, interaktif. Apa? Apa ide Anda tentang pre-workout snack? Apakah itu harus ada atau tidak? Biasanya kalau aku protein milk shake di blend, protein blend, ada kayak whey protein-nya, powder dikasih buah, di blend, kasih susu. Biasanya sih itu. Jadi, diminum aja cepat. Tanpa gula. Kalau aku biasanya maunya yang gampang. Nggak mau repot. Kalau aku, selalu telur setengah matang. Selalu telur setengah matang. Iya, telur setengah matang. Terus dua. Di goreng atau di... Half boil. Half boil. Half boil is going to be on pan, right? With oil. Half boil, matang. Half boil. Half boil, oke-oke-oke-oke. Langsung blub-blub-blub. Oke-oke-oke-oke. Jadi, ini snack. What is the time limit for snack? Apakah dia masuk ke jata 2 jam, 1 jam, atau 30 menit? Yang mana, yang di slide tadi? 30 menit. Tadi sih ada 1 hour ya. Less than 1 hour ya. Ya. Less than... Itu, yang less than 1 hour. See? Less than 1 hour. Oke. So, sebenarnya, if you... But for snack, you try to skip this. But if you can, only during the race days, only during the tournament days, only during the game days, only during the high activity day, you eat this. So, kalau ada dekat dekat ke hari yang race day, hari ke tournament day. Misalkan ada boxing. Nah, hari itu ada funding boxing, you need an extra, something extra energy, extra emotional support, nah, you can have this. But actually, you have to plan your meal 2 hours before, theoretically. Oke, and... Is this? Apakah yang pernah... 3 workout snack, seperti... Peanut sauce? Hmm... Hmm... Iya, peanut butter, apa source of fiber, good source of protein, and fat. Good, so, good, good fat yang ini. Kayak avocado, peanut butter, this omega 3, all these are good sources of fat. You can have this good sources of fat, agar fat menjadi energy supply-nya saat olahraga. Kalau ada planning 2 jam sebelum, ada makhan peanut butter ini 2 jam sebelum. Ini kan good source of fat. So, this good source of fat will supply the energy during... If you're a long-distance runner, you can have this. It is going to really help you and boost your performance. You can have a good top... You can become a top performer by having this peanut sauce before your diet. Itu tips dari saya. Dr. Puru... Dr. Puru... Dr. Puru peanut butter-nya dia tetepatain ya, Pak? Diolesin di banana gitu? No, 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 no. Just take the peanut. Make it... Say, you saute dikit. And you can dry. Blend it. And have little bit of milk or little bit of water. And you can just shake, 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 shake. And you get this peanut butter. Hmm... you can have a butter or and you can blend it it becomes like this and you can you can have two varieties with salt or with natural honey whatever that becomes your choice I will give you a tip to make that good source of coconut oil you know you you get the santan santan anda press santan di rumah ya bukan yang udah jadi dari yang susu kalenggan apa bukan kalenggan oke you take the santan di minyak apa di kuali di taruh santannya then keep on boiling it after boiling the santan let's say about 15 to 30 minutes santan boil 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 sampai dehydrate dehydrate in the sense semua airnya manguap dari santan tinggal apa minyak it is coconut virgin oil kalau mau yang fresh then biarkan itu dingin dulu kalau itu pertama kali pakai itu berjin jangan pakai berkali-kali itu berjinnya berjinnya sudah hilang santan di apa seulang lagi santan karena di kuali di mendidih biar panasin sampai airnya mendidih sampai airnya mengguap setelah airnya mengguap tinggal minyak minyak biar dingin itu good source of fat coconut virgin oil okay okay ya makasih uh if you have allergy towards your peanuts peanuts somebody have allergy then you can try alternatively almond butter almond you can make the same that good source of uh fat during the workout uh if you are a good uh uh person like you have been following the organized person you you have to keep a journal saya ini hari makan apa jam berapa yang apa yang misalnya ini food journal ini bagus untuk tracing ini hari saya makan peanut sauce saya bisa lari 5 jam dengan kecepatan yang ini dengan effortnya sudah cuman 70% saya bisa lari segini oke misalkan besok almond sauce almond butter tulis lagi saya makan ini hari dua jam sebelum almond butter saya bisa lari lima kilometer same tapi effort saya cuma nampilu persen dan larinya kachapatan sagini so after having a journal after having a trial and error according to your metabolism you can get a particular whole veggie grains grains niya apa vegetables niya apa you get an idea about your lifestyle bener gak ya so you can compare apa yang cocok buat anda misalkan kaya shinta udah dapet ridam dengan telur setengah matang misalkan miss rini udah dengan coconut virgin oil or amelis dengan protein shake so each and everybody has got their rhythm you must take a food journal and we can make it a food journal yang mana cocok sebelum olahraga during olahraga sesudah olahraga and you can make a food journal and become an organized person to track your performance agar nanti ada event yang sama nanti ada event yang boxing atau yang lima kilometer runningnya ada event yang yang sama hasilnya yang sama bener nggak jadi kita nggak harus perlu eksperimen lagi dengan sayur buah atau makanan yang baru kalau anda mau hasil yang sama itu kan sudah cocok sama kita agar yang kemarin pelajaran bisa terpakai buat resiwanyam sehari-hari yang ini adalah buat kita waktunya kita untuk persiapan untuk coba-cobaan pakai jurnal kalau nggak ada jurnal kemarin saya pakai apa ya hasilnya bagus ini hari kenapa ya performanya kurang kenapa saya langsung rasa tepar ya otomatis kita bisa tahu ya apa yang dibutuhkan nama tubuh kita masing-masing setiap orang beda betul kan so you know what what was working for you on that day yesterday and what will work for you another day so it is a journal so you need a journal for that to track your performance usually me as a coach i will do this saya can begin a journal about under dan okay ini hari i'll give you a recommendation to your food kalau ada yang datang ke klinik saya saya akan lakukan ini oke i'll give you a diet coba dulu makan yang ini dan kasih tahu kembali ke klinik saya satu minggu setelah niam oke performance nya begini begini nanti saya track performance nya pakai aplikasi dong banyak ada then saya ganti lagi dietnya oke gini 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 after three weeks of trial i know which is good which is bad for this person yang my client and then kita bisa cari hasil buat dia yang lebih perfect buat dia yang bantu buat dia agar on the day of performance dia sudah top itu sebagai coach externally we can do and support her and motivate her oke so please have a food journal and you can have a food plate makan pagi apa kan di food journal yang kemarin saya makan sarapan yang ini lunch nya begini dinernya begini whole grains nya berapa lean protein nya berapa and uh si apa fat fruits and vegetables nya seberapa you can track all this performance and make it as one uh food journal you can track your performance dengan yang itu kita bisa tahu apa apa we can always have a top performer become a top performer in our next event nah ini kan free workout nah sekarang kita bahas soal during workout nutrition nya bagaimana cara kita makan during nutrition guide nya adalah it must be portable lihat di gambar yang ini ada apa pisang ada healthy dream apakah anda carry yang ini di saat olahraga enggak anybody anybody ada yang bawa yang kayak gini atau tidak bawa bawa good very good cinta enggak semuanya kayaknya bawa di oh semua bawa very good semuanya bagus good keep carrying this sort of small snacks during workout guide nya it should be portable easy to carry it should be nutritious harus ada gizi yang bagus it should be easily to digest karena saat anda lari let's say you're running on marathon you need energy right during workout anda butuh you cannot carry a big apa oke gua lagi lagi maraton 42 oke gua harus bawa candy chocolate peppermint apa yang telur putih telur setengah matang bla 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 dan itu aja udah berat sepuluh kilo larinya gimana coba jadi harusnya jadi bawahnya dikit agar yang kau makannya harus ada food journal nya kalau food journal yang tadi display tadi kan ada lunch dinner apa-apa anda sudah coba nah baru bisa di saat yang hari ini bisa bantu kalau during workout yang saya tahu buat saya yang saya pak lemon and salt is the best uh break during workout kan misalkan ada break nya buat football player so mereka makan lemon squeeze taruh sprinkle of salt salt itu ada karena sodium udah lost during the dehydration and lemon is very good source to boost your energy so lemon and salt wow agar dia bisa lari lebih cepat lagi yang 45 menit berikutnya ya betul waktu beberapa waktu belakangan dulu itu awal-awalnya saya lari pun juga dikasih tahu sama beberapa orang untuk selalu bawa salt stick jadi jaring-jaring itu katanya takut pencegah keram juga kata mereka betul 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 kalau sodium nya kurang kurang fokus pada keluarga kosalnya kan dia main di panas di luar kalau makin panas makin dehydrasi dan susah untuk konsentrasi fokus pada pemain susah pada gol jadi butuh salt sedikit agar dia bisa fokus untuk mempunyai balan susah pada kulit kita Mr. Purus mau tanya kalau saya tuh ada kayak kayak pengertian tuh bahwa kayak karbohidrat protein itu dari pertama kita makan itu kayak butuh proses itu more than like six hour untuk menjadi apa bisa jadi sources of energy gitu bayangan saya apakah itu benar gitu jadi maksudnya kalau emang sebagian kayak buah-buahan itu tadi memang bisa cepat ya kayak apa gel atau apa untuk bisa langsung dipakai jadi apa namanya energi waktu kita ini tapi kalau protein atau karbohidrat tuh bukannya apa butuh proses lebih lama dari dua jam lebih dari dua jam untuk bisa jadiin sources untuk energi kita gitu loh ini kayak apa sepertinya ya kayak apalagi fat kalau fat sepertinya more than nine or eight hours gitu jadi kadang kalau saya pribadi kalau mau misalnya long run atau apa persiapannya malah kayak malam sebelumnya tuh heavy apa makan heavynya tuh di malam sebelumnya nah apakah itu salah atau benar misalnya kurus ya benar ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab enggak bisa oke so apa yang pertanyaan dari Unipohon terima kasih so Unipohon Tanya kan kita udah belajar kalau fat butuh mencarnanya lebih dari 48 jam ya bagaimana lu bilang itu bisa jadi sumber dana segar gitu ya source of energy source of energy benar banget Miss Yuni itu kalau kita makan fat fatnya kompleks ya contoh seperti let's say dari fat dari daging ya dari daging kayak beef rendang yang kemarin kemarin udah pakai untuk mencarnanya daging aja membusuk aja lebih lama ya itu kedua apakah dia orangnya atlet atau orang awan biasa kalau untuk orang atlet metabolismenya beda metabolisme faster ya faster ya faster ya faster kalau kita makan sumber dana fatnya seperti peanut sauce atau seperti avokado sayur buah itu lebih cepat misalkan let's say madu misalkan yang sumber dana energi madu lebih cepat dan cara makannya kan daging tadi keras padat cara makan cara persiapsinya apa apakah dia jel atau padat kalau jel lebih cepat kita perbandingan apakah dia infus atau dia semprot gas lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita kalau gas lebih cepat campur dalam darah kalau di infus lebih lebih kurang apalagi kalau makan lewat mulut lebih kurang lagi ya jadi ada beda-beda waktu untuk mencarnanya dan masuk ke dalam tubuh menjadi sumber dana kan ya semprot gas atau infus beda-beda-beda taruh di bawah obat taruh di bawah dari anus beda kecepatannya beda so contoh seperti yang itu apakah dia makan keras atau padat apakah dia masuk ke jel itu beda-beda apakah dia orang biasa atau orang atlet beda so if it is good source of fat it will work for nutrition kayak gini if it is a kalau salt apalagi salt salt is like infus infus berapa cepat dalam masuk ke dalam tubuh untuk kerja ya secara pengertian itu seperti infus infus buat kita ini kan infus yang dia minum di gambar yang ini kan infus ya ya kalau infus lebih cepat it means kayak lebih baik kalau kita cuma punya waktu less than two hours itu emang yang pakai makanan yang apa di table yang paling kanan ya betul 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 jadi apa itu kan kayak yogurt apa apa fruit itu lebih paling aman oke terima kasih jadi kalau yang heavy meal lebih baik konsum itu poinnya itu yang poin anda anda dapat itu adalah heavy meal harus planning yang lama iya 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 kalau itu maksud saya anda harus punya food journal kalau anda sudah coba dengan oke gua makan ini hari let's say nasi goreng kambing nah gua ada coba makan ini jam 6 dan besok baru besok pagi jam 8 baru itu baru oh iya iya jadi energinya baru bisa dipakai itu kayak more than like 12 hour kalau yang heavy meal itu ya kira-kira ya betul kalau anda makan misalkan hari yang ini oke gua punya kelasnya aktivitinya jam 10 saya planning makan mulai jam 8 nah itu dan itu rusak apa ya 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 kalau anda sudah coba persiapan dengan trial and error sekarang hari yang tertentu kita bisa pakai untuk our full energinya like on the day of even you are already ready with your perfect meal ya 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 karena in the same time waktu kita lagi apa olahraga malah same time juga si makanan itu sedang processing gitu kan jadinya kan apa energinya terbagi gitu kan pada saat apa pada saat memproses itu kan butuh energi juga di dalam tubuh kan betul betul akan mengganggu enggak apa bisa dibilang kurang efektif gitu ya lebih baik baik jadi pada saat penyerapan tidak terganggu olahraga dan penyerapan waktu bersamaan ya itu poinnya bagus ya luar biasa misu ini good very good apa namanya only my knowledge gitu loh jadi ya 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 thank you good lanjut ya ya sampai sekarang ada pertanyaan please stop me and ask me feel free to stop I'm any open question I'm ready to answer anytime no problem thank you thank you ya so post workout nah post workout guide nya adalah consume protein lean protein dalam 30 menit after workout it helps to build the muscles untuk repair it helps for recovery and repair juga buat hormonal reaction kita butuh post workout nutrition itu penting banget so ideas nya ide nya adalah milk nuts shake yogurt smoothie chicken juice chicken juice pernah dengar gak jus ayam kayak brand itu ya chicken brand gitu ya bukan enggak 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 pernah waduh seremban enggak kan misalkan ini ada baik makanya tadi saya tanya ada weightlifter enggak ada percuma juga saya kasih tips yang gini cuman dengar aja ya just hear aja oke misalkan weightlifter kan mereka angkat beratnya banyak power trainer power training kan buat mereka mereka butuh yang ini apa namanya protein untuk balancing banyak tapi mereka enggak mungkin misalkan mereka butuh makan 10 ayam per kali mereka makan 10 biji 10 ekor ayam bisa enggak kita makan 10 ekor ayam dalam satu saat enggak mungkin dong karena mereka butuh high energy hardcore kaldu kaldu ayam mungkin kaldu ayam ya bukan kaldu bukan kaldu kalau kaldu buat detox kalau kaldu kita ambil sumber energi gizinya micronitrien aja tapi mereka butuh yang bener-bener hardcore ekor ekor ayam jadi 10 ayam mereka enggak mungkin makannya mereka rebusin ayam 10 dalam satu presto oke dan buang kulitnya dan ambil dadam paha cuma dagingnya aja dan jus blender itu kayak shake kan dan diminum pakai garam sama merica kan dokter puru kalau enggak pakai jahe pakai jahe nanti tambah lagi jater merik latihan kalau udah enggak punya gigi itu mbak diri nah malas nanti soalnya kalau kita makan 2 paha ayam aja udah gimana rahang kita udah sakit kan rahangnya pipinya gitu kalau mereka malas kalau itu satu hari okelah bayangkan itu untuk seumur hidup so mereka direbutin apa bikin jus ayam kayak gini oke so untung tidak ada yang kita dalam kita wakelifter udah justru justru enaknya ngunyahnya itu kan ya mbak Sinta ya makan ayam kalau ada tulang-tulangnya dikit ya waduh udah lapar baru buatin tulangnya ya sir so yang ini ya pak buat kita kesannya ada sebelah kanan pre-workout yang sebelah kiri post-workout beda kali ya inspector kanan kiri beda sih selalu please mohon maaf ya so pre-workout kita harus makan seperti banana atau yang ada nap muda ada yang ada yang dikocok karena apa? It's a high quality of protein, dan ada banyak gizi, kayak calcium, potasya, magnesium dalam satu hutuk. Tergantung, kalau Anda ada 100 meter sprinter, Anda butuh creatinine phosphate. Kalau Anda ada misalkan long, medium distance runner, Anda butuh BCAA atau yang kayak, you know, like branch chain enzyme action seperti amino acid, Anda butuh beda sumber dananya. So, because you need for muscle recovery, mereka butuh buat muscle cepetan. So, beda-beda sumber dana protein juga beda. Oke, nah terakhir kita masuk ke sports hydration. Pasti kita udah lihat saat kita, during the activity. Sorry. Ada pertanian? Anybody? Okay. Okay, during hydration, during activity, kita butuh, every 15 minutes, kita butuh minum. Kayak sekarang kan, if you see me, I'm spending a lot of energy, so I keep on rehydrating myself every break. Every 15 to 20 minutes, I keep on drinking it. Anda harus makan sesuatu setiap 15 sampai 20 minit. Sorry, makan, minum. If you don't, kalanda tira minum, it is going to make your performance negative. Kayak contoh di gambar yang ini. Bakal minu, baru ingat, miss, ini. Miss, you ni langsung ambil minuman. Thank you. So, you need to make a balance of whatever you lost. Okay? So, drinks, carbs, sodium, to replace your sweat, whatever you lost. kalau itu bukan terlalu panas, cukup dengan air saja cukup. Okay, air putih maksudnya. Go for air putih selalu. Pernah, kan kita selalu ada sports swings dong, ada banyak sports swings. Apakah tahu berapa gula di dalam yang itu? Satu-satu? So, let's see. coca-cola tinggi banget. Nah, itu dia. Yang mana lebih rendah di gambar yang ini? Water. Water. Makanya tadi saya bilang, tolong minum air putih yang lebih banyak. Itu sangat baik untuk Anda. Kalau soal temperaturnya gimana, Sir? Kalau temperatur air putih itu, apakah ada pengaruhnya dalam tubuh yang lebih bagus? Pengaruh banget. Nah, itu kalau pengaruh, apakah sifat in atau yang itu masuk ke akupunktur? Kalau sifatnya yang, pasti dia gak senang kalau dia, kan dia lari di panas dong, dia aktivitinya di luar. Panas. Kalau sifatnya yang lebih high dominant energi, dan disuruh minum airnya hanggat, cocok gak? Atau minuman panas seperti sup, kamu main di luar harus minum sup, cocok gak? Ulcer nanti besoknya dia sakit mah. Besoknya marah. Artinya apa buat dia sesuai orangnya yang aktivitinya dominant, lebih robust aktiviti, harus perlu balance sama in. Orang yang in aktiviti, kayak yoga, lebih kalah, lebih slow, lebih bicaranya, tidak membuang energi yang banyak, dia butuh hot water. Jadi, kalau kita aktivitas itu jadi lebih baik air dingin ya, air panas. Dari aktivitasnya dimana? Jadi, kalau outdoor panas? Aktivitas sama sifat pribadi, in atau yang. Oh, Karakter ya? sesuai karakter. Kalau yang yuk kasih satu botol habis. Iya, iya, iya. Kalau yang yuk kasih dia, kok saya enggak rasa awus-awus ya, gitu. Soalnya dia gitu. Oh, kalau saya peminum banget, iya, iya, iya. Oke. Susah untuk minum. Kalau yang minum banyak. Oh, iya, iya, iya. Satu galeng pun dia, kita apa aja minum? kok habis cepat ya? Kayak boros gitu. Kayak masukin air di gurung pasir. Yang. Oke. Yang ajrut-ajrutan ya. Kita kayaknya yang ya, Mbak? Iya. Beda-beda. Beda-beda orang, beda-beda sifat, beda-beda aktivitas. Jadi sifat dan aktivitas yang bikin suhu, untuk pilih suhunya panas atau dingin. Jadi misupun orangnya yin, kita outdoor, tetap minumnya, yang hangat gitu. Kalau yin, aktivitas outdoor, saat itu, apakah dia lebih, kadang-kadang mereka merasa air, air warm, air warm. Mereka perlukan air warm. Contoh untuk cara mengertinya begini, lebih gampang. Lebih gampang. Setelah Anda minum air anggat, Anda rasanya energi lebih tinggi. Anda merasa tonifasi. Itu artinya Anda dalam. Setelah Anda merasa, wow, I'm energetic. That means you're young. Yang mana Anda dapat energi, how do you feel satisfied and energetic after which temperature? do you feel tonified after warm water or cool water? Which one makes you feel more energized? Which one you feel more tonified? Itu poinnya. Cold. Yeah, cold. Yeah, agree, agree. Masing-masing beda. Masing-masing kalau Miss Mita, cold. Kalau Miss Sanya hot. Masing-masing beda. Masing-masing jawabannya beda. Saya tidak bisa pukul rata untuk bilang gini. Strategi hidrati. Ini knowledge baru, Sir. Pengetahuan baru. Oh, bagus. Justru saya mau adain satu lagi dengan Miss Sanya. Kalau Anda semua setuju. mau kasih akupunktur organ clock teori. Cara untuk kerja bagaimana untuk organ clock teori harus lakukan jam berapa sampai jam soliam. Di hidup kita harus sehat. Lifestyle-nya beda. Harus makan segini-gini-gini. Di Jakarta saya perhatian semua tidur rata-rata jam 12 malam. Benar nggak? Iya. Betul. Makanya organ clock teori sama Miss Tania nanti kita ada. Bagus banget sih. Memang bagus banget. sangat bagus. Itu sangat bagus untuk banyak orang memiliki lifestyle akupunktur. Kalau intermittent fastening tadi kemarin diulang lagi nggak? Nanti kemarin bagus banget turi. belum tahu. Tuhan ngajak waktu itu. Oh yaudah. Terus banget dapet lah. Kali kalau mau diulang lagi nanti kalau Miss Tania setuju kita ada ini Nadi. Terima kasih. Kem hidration strategisnya ya atlet should arrive at practice well hydrated kan pre-workout tadi kita harus planning oke ini hari dengan mindset full I will go for 5 kilometer run oke siap dengan semua air full hydrated full makan hydrated in the sense bukan air hydrated in the sense sudah makan juga putih work makan kan tad kasi tau sudah harus makan then minum full hydrated then mindset full harus diya datang ketempat water water and sports drink should be readily available at every station kalanda even organizer dalam yang ini misanya misalkan even lima kilometer she should prefer at every 1 kilometer air they might have water stations break and water should be given every 30 to 45 minutes adequate amount of fluid should be there every 30 45 minutes break ada and the color and quality of urine will give us a clue for our urine for our hydration tau gak pernah denger kayak gini warna gelap urine saya warna gelap artinya apa kurang minum kalau urine saya lebih jernih artinya apa cukup airnya bener gak miss let's see bener yeay lagi kayak see artinya kalau warna paling gelap nomor 8 di di gambar yang ini you must drink more water you're under risk jalanda sedang lagi rusak oke kalau ada lebih dekat ke nomor 1 you're drinking enough fluid warnanya seperti apa ya it's very kunding yang mudak that means you're good hydration ya bagus oke kalau dekat dekat di bawa garis merah that means you're suffering from cramps or heat related problem you have heat stroke heat related problem so you must drink more water according to your urine color so kita harus perlu terlalu perhatian pada urine color warna urine warna kencing jangan bawa hp dan duduk di closet dan gak perhatian pada urine kita ada yang kayak gitu kan duduk di closet closet pun tetap pegang hp nah urine warna apa gak 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 tau so that's the point ya nah konklusionnya apa konklusionnya eat well a well balanced diet with apa-apa dong tadi selama ini kan kita bicara what what-nya kita perlu makan apa yang satu di piring yang itu bagi apa yang besar 50% sebelah sini apa whole grain lalu lalu lean protein lean protein oke dan ketika Anda makan ketika Anda makan Anda paham kan pre-workout during workout post-workout bener kan kita revive kita revive putar kembali lagi dari awal sekarang oke jadi Anda harus punya pre-workout 2 jam sebelum sudah ada makanan segian bener kan dan 1 jam makanan harusnya gini-gini oke dan 30 menit snacknya seperti apa makanannya seperti apa so dalam yang itu fokus yang kunci saya kasih buat Anda fokus on quality of nutrients nutrient variety nutrient timing hydration and satu lagi food journal tolong pegang food journal buat track performance Anda agar nanti bisa terpakai yang trial and error yang ini bisa terpakai untuk para saat acara besar oke oke itu saja dari saya terima kasih semua ini adalah number ya Anda bisa ambil number Instagram Anda bisa follow Instagram Anda bisa mail email email to me I'll reply to you immediately and you can also take medical consultation and we can have follow ups with that oke so that's from me now terima kasih atas timing for your time terima kasih 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 kalau ada yang mau personal consultation silahkan ke 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 silahkan dan ini masih ada pertanyaan tidak ada pertanyaan lagi mau tanya yang tentang shake protein shake itu tadi dalam hubungannya penggunaan proteinnya beda-beda untuk olahraga tertentu. Kalau untuk moderate, yang 5-10 kilo lari, protein apa yang diperlukan? Kalau buat yang lari 5 kilo, Anda tahu cipis? Cipis, cipis. Oh iya, yang hijau-hijau. Kayak kacang hijau. Misalnya kacang hijau bulat. Atau ada cipis satu lagi, yang kacang, atau kedelai, susu kedelai. Susu kedelai sangat bagus. Yang kacang hijau yang ini, di-sprout. Kacang hijau yang ini, toge. Oke, tapi jangan buang kulitnya. Saya lihat semua di pasar lagi buang kulit. Oh iya, memang di Indonesia. Kesehatan banget. Oh kesehatan banget. Iya, yang kulit itu ada banyak gizi, micronutrient yang kita butuh. Oh. Pak, kacang hijau toge. Oke. Kacang hijau rebus, kacang hijau bubur, susu kedelai. Ini adalah post-workout buat yang 5 kilo, yang pelari 5 kilo. Iya, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Reedy. Iya, sama-sama. Jadi, kalau kalian semua oke, kita bisa punya organ clock theory untuk orang-orang yang ingin tahu tentang kehidupan dikaitan akupunktur. Purus, saya mau tanya satu. Itu VCO dan extra virgin oil itu untuk kesehatan which one's better? Sorry, ada yang telepon masuk siapa mengganggu pertanyaan Anda. Virgin, extra itu, extra virgin oil sama sama extra virgin olive oil dan VCO bagus mana? lebih bagus olivoyl pasti. Kalau selalu kenapa sih Sania sukanya taniannya ada dua pilihan aja. Nggak ada yang pilihannya yang satu lagi. Ada pilihannya selalu cuma dua-dua. Oke, gini-gini. Apa dari awal si bread atau nasi putih apa yang bagus? Karena saya terima kasih untuk minum extra virgin olive oil dan lemon setiap pagi. Bagus, bagus. Very good, very good for you. Bagus, bagus. Oke. Any other questions? Any open questions? Any feedbacks? Any comments? Or you want any topic? Anda butuh topic apa? Nanti saya akan cover. Saya tulis dan cover lagi buat Anda apa? Nggak ada. Boleh short comment, Dr. Puru? Apa yang Anda pikirkan tentang keto diet? Keto diet itu juga bagus. Itu juga seperti itu berada dari part intermediate fasting. Itu berada dengan paralel sama intermediate fasting. Maksudnya, Anda tahu anak kita, anak kecil? Anak kecil yang anak bayi. Anak bayi, dia ada di masa ketosis. Soalnya, dia cuma minum susu saja, air asih. Dia cuma minum asih dan badan dia bikin ketosis agar burn fatnya saja. The body is under ketosis and made to burn fat a lot. So, it is good in a way. Okay? Because you get the fat burn. But if you can combine along with that, the exercise, it becomes very miracle good for you. Miracle work for you. Ketogenic diet. So, ketosis is good. We can have a workout on that. Oh, lagi. I thought Miss Mita wants to ask some questions. So, she's raising the finger like maladie ketik. Aku ini nge-save itunya apa fotonya dokter. Oh, nge-fans berat. Jadi, kayaknya aku langsung nge-save. Okay, okay, okay. Saya pikir Anda mau tanya sesuatu. Please ask a question Miss Mita. Please ada yang banyak kayak Yuni udah tanya. Ada siapa lagi yang belum tanya. dong. Please ask me questions dong. Because this is your time. You pay for that and you have to ask some questions and get consultation. Ayo. Please ask. Yang belum tanya, belum ada sempetan untuk muncul di layar siapa? Ayo. Please come forward. siapa ini? Siapa ini? Yang baik. Terus belum nanya. Hari ini belum ya? Hari ini ya? Belum. Menyimang. Ayo, ayo, Let's see. Let's see. Siapa aja yang belum tanya? Amelie sudah. Rini sudah. Rini. Rini yang sudah ya? Siapa. Siapa yang belum ini? Ayo. Let us see one by one. Kalau di-share, di-share. Saya akan canya gimana caranya disini. Amelie sudah. Lalu kita foto. Amelie sudah. Amelie sudah. Thank you. Sebentar. Tolong videonya buka semua. Udah kita mau foto dulu ya. Mbak Sari. Mbak Sari ya. Dokter Puru boleh stop share screen. Oke. Ya, kita mau foto. Yang videonya mau difoto nggak nih? Videonya dibuka dulu yuk. Foto dulu yuk. Ada beberapa yang belum buka video. Patty, tolong kasih abah-abah ya. ada yang belum buka video. Mau buka apa enggak ya? Atau sekarang aja. Udah yang ada. Siap semuanya. Atau sekarang aja. Atau sekarang aja. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Enak, ya. Oke. Thank you, Dokter Puru. Makasih, Mbak Sania. Dokter Puru. Thank you, Sania. Thank you. Thanks for your time, everybody. Makasih, Mbak Sari. Sampai ketemu, ya. Acara berikutnya. Bye. 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 Terima kasih.